Jumlah kasus stunting di Kabupaten Banjar yang masih tergolong tinggi membuat berbagai pihak berusaha untuk menangani dan mencegah bertambahnya jumlah angka stunting di Kabupaten Banjar. Salah satu balita yang dinyatakan stunting ialah Ahmad Hussein Maulana, warga desa antasan Senor Ilir, kecamatan Martapura Timur. Beruntung kondisi balita ini terpantau mengalami perkembangan positif setelah dinyatakan mengalami stunting sejak usia 4 bulan. Inilah Ahmad Hussein Maulana, seorang balita warga desa antasan Senor Ilir, kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, yang mengalami stunting. Kondisi Ahmad Hussein Maulana terpantau mengalami perkembangan positif setelah dinyatakan mengalami stunting sejak usia 4 bulan. Adapun saat ini usianya menginjak 1 tahun 4 bulan. Sementara orang tua Ahmad Hussein Maulana mengatakan, untuk bantuan yang datang hanya dari pihak desa dan kecamatan. Sedangkan untuk dari kabupaten setempat, hanya sempat datang memeriksa setiap hari selama setengah bulan. Bantuan-bantuan pemerintah kudadak. Bantuan pribadi kudadak. Iya, kudadak-kudadak. Kalau yang dari Bapak Asuh itu sudah ada lah. Kudadak. Kudadak tahu, pokoknya kudadak. Yang ketah dari Ibu Nia Jepang, Ibu Bumarisi, di Ciamat semalam. Dari pas kenyataan saatnya itu, ada peninjauan pemeriksaan. Ada semalam. Sementara Ciamat Martapura Timur menuturkan, dari data yang diperoleh, wilayah kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar jumlah balita yang mengalami stunting sebanyak 8 balita, yang terbagi di 6 desa, yakni desa Antasan Senor, Tambak Anyar, Tambak Anyar Ilir, Pekawuman Ulu, Keramat, Nah, ini untuk penanganannya sebenarnya ini dilaksanakan tahun 2023 ini. Makanya kemarin ada pertemuan di Dina Sosial BP3KB lah. Dari Ibu Pembakalnya sendiri juga sudah diundang, undang-undang pangka penanganan, pakai dengan stunting ini. Dan ini nanti ada bantuan biaya. Jadi diserahkan ke masing-masing pembakalnya lah. Diketahui untuk jumlah stunting di Kabupaten Banjar, terdapat sebanyak 98 kasus stunting. Berbagai program pun telah dilakukan untuk menangani dan mencegah bertambahnya jumlah angka stunting di Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Syiri Ainus melaporkan. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.